Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Yusuf Arief dan Yusuf, dan hari ini kita akan ngobrol santai apabila kalian sudah punya DJI Mavic Air yang pertama, lalu kalian ingin jual dan beli ke DJI Mini 2 itu apakah sebuah upgrade atau sebuah downgrade? kita akan bahas hari ini, dan sebelum itu silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya ditekan, agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi, let's go! Btw, tadi saya sempat ngomong kalau kalian sudah punya tapi sebelum itu saya akan bahas kalau kalian belum punya sama sekali ya betulnya harga ini mirip-mirip DJI Mini 2 yang pertama, karena baru launching sekitar 1 bulan dan harga dia di 9,3 juta kita ngomong paket kombonya, sudah dapet remote, sudah dapet 3 baterai, charging hub, dan kawan-kawannya Mavic Air pertama yang kombo sekarang harganya di 10,5 juta berarti sekitar selisih 1,2 juta masih lebih mahal, masih lebih mahal Mavic Air kombo yang pertama padahal ini mungkin sudah keluaran 2-3 tahun yang lalu, sedangkan ini baru keluaran 2020 apakah keluaran 2020 pasti lebih baik daripada drone 2-3 tahun yang sebelumnya? belum tentu oke, nah pertama-tama saya harus bahas dulu Newbie, karena selisihnya 1,2 juta maka saya akan bahas kelebihan dan kekurangan sebalik lagi tergantung dari kebutuhan kalian tergantung dari kebutuhan kalian, karena masing-masing punya kelebihan bahkan Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom yang harganya 18 juta, 21 jutaan itu juga tidak ada drone yang sempurna so, apalagi drone yang cuma harga 10 jutaan pertama-tama kita bahas dengan remote-nya terlebih dahulu remote berhubungan dengan jarak terbang jarak terbang di Mini 2 pasti akan lebih jauh daripada Mavic Air yang pertama kenapa? karena mereka menggunakan teknologi yang berbeda Mini 2 menggunakan teknologi video transmission yaitu OcuSync yang dipunya oleh DJI itu menggunakan teknologi radio otomatis dia akan terbang lebih jauh berapa kali saya berharga dijamin sedangkan video transmission yang digunakan di Mavic Air pertama itu hanya Wi-Fi dan kalian bisa nonton video-video sebelumnya untuk saya pernah terbangin Mavic Air yang pertama dengan Mavic Pro yang pertama otomatis lebih jauhan terbangan Mavic Pro yang pertama karena dia menggunakan Mavic Pro yang pertama sama menggunakan OcuSync nah oleh karena itu pada jarak Mini lebih unggul daripada Mavic Air yang pertama berikutnya adalah remote remote masing-masing punya kelebihan masing-masing punya kekurangan saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus mana tidak kenapa? karena ini lebih kecil sedangkan ini lebih besar kecil otomatis lebih ringan besar otomatis lebih berat tapi pegangannya itu lebih nyaman yang mana? saya menurut saya pegangan lebih nyaman yang besar ini kenapa? karena genggaman tangan kita itu pas banget disini dan kita punya layar itu bahkan ada di atas sedangkan untuk Mavic Air yang pertama walaupun dia kecil walaupun dia kecil tapi dia punya layar handphone itu bakal taruh di bawah jadi experience terbangnya pasti lebih enakan yang Mini 2 BTW kita ngomong tentang remote ini otomatis karena video transmisinya berbeda otomatis bakal lebih jauh terbangannya yang ini dan tentu teknologinya ya teknologinya disini kita bisa lihat Mavic Air yang pertama dia bawahnya masih ada kabel USB sih jadi kalau kalian mau colokkan iPad kalian mau colokkan ke Samsung Tab misalkan kalian bisa colok di bagian bawah sini tapi untuk Mini 2 disini ada kabel USB sih tidak ada kabel USB biasa jadi untuk mencolokkan ke iPad atau yang lainnya mungkin butuh extra converter lagi karena disini sudah tidak ada kabel USB biasa portnya ya sudah menggunakan kabel USB-C berikutnya adalah kita ngomong di sensor ya di sensor kita buk terlebih dahulu kita mau unfold terlebih dahulu ya drone ini Mavic Air yang pertama kita mau unfold sensor di Mavic Air pertama itu ada di depan ada di belakang dan juga ada di bawah jadi sensornya itu dia sudah cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari dan di Mini 2 ini ya sensornya cuma ada di bawah ya jadi dia tidak punya sensor depan atau sensor bawah nah sensor ini berhubungan juga dengan fitur yang tidak dimiliki oleh Mini 2 yaitu fitur Active Track yang dimiliki juga di DJI Mavic Air yang pertama ya jadi apabila dia punya sensor dia akan punya fitur Active Track tapi fitur yang lainnya fitur yang lainnya hampir semua yang dimiliki Mavic Air pertama punya dimiliki juga di Mini 2 oke jadi berubungan dengan sensor berikutnya yang ketiga langsung aja kita ngomong ke fitur fitur yang keren banget di Mavic Air yang pertama yaitu adalah gesture control ya kita bisa membangkitkan menerbangkan drone kita dari lantai naik ke atas habis itu menjauhkan dia dengan dadah habis itu dia bisa terbang jauh itu bisa di Mavic Air keren banget dan tidak bisa di Mini 2 dan fitur itu kayaknya bakal lenyap di dunia ini kenapa? karena Mavic Air yang kedua pun udah gak ada punya fitur itu lagi jadi itu fitur sejarah yang ada dimiliki oleh Mavic Air yang pertama saya bakal kasih cuplikannya disini kalian bisa lihat atau linknya disitu kalian bisa nonton bagaimana saya menggerakkan Mavic Air saya yang pertama dengan tangan saya jadi fitur gesture control itu hanya ada di Spark dan Mavic Air yang pertama Mini itu sudah tidak ada lagi jadi disayangkan sekali ya sudah tidak bisa fitur seperti itu jadi dan kalian juga bisa menerbangkan dari tangan kalian tanpa remote kalau ini harus dengan remote kalian bisa menerbangkan kalian punya drone seperti ini menerbangkan dia tanpa remote dengan Mavic Air yang pertama itu juga keren banget kalian bisa nonton beberapa fitur yang sudah saya pernah bikin videonya di link sebelah sini oke berikutnya baling-baling yang kita nombor 4 baling-baling disini kalian bisa lihat ini bisa dilipat ya sedangkan Mavic Air yang pertama itu tidak bisa dilipat dia nyambung jadi utuh gitu ya otomatis ini agak ribet agak besar tapi enaknya enaknya Mavic Air yang pertama itu dia untuk mencopotkan dia punya propeller itu tinggal diputar langsung ditarik seperti ini sedangkan ini ya kalian bisa lihat disini itu harus pakai obeng harus pakai obeng makanya di Mini 1 dan Mini 2 sedangkan itu kalian sebelum menyalakan kalian punya drone dia bakal tanya apakah kalian sudah mendouble check kalian memasang propeller yang benar tapi di Mavic Air pertama tidak ada opsi seperti itu tidak ada tampilan seperti itu kenapa? karena ya dia sudah pasti gak bakal salah kalau salah gak akan bisa masuk kalian bisa lihat ini adalah garis yang hitam kalian bisa lihat ya sedangkan disini itu ada garis putihnya nih kalian bisa lihat nih ini udah lama lagi buka nah kalian bisa lihat ini adalah garis putihnya ya ini kalau garis putih saya pasangkan disini ini saya memasukkan itu tidak bisa diputar saya cuma bisa dorong tapi gak bisa diputar kalian bisa lihat jadi ini gak usah takut salah pasang itu enaknya drone design daripada Mavic Air yang pertama sedangkan di Mini 2 kita sudah tidak punya fitur seperti itu lagi harus pakai obeng walaupun obengnya sudah disediakan daripada DJI tapi menurut saya enakan yang seperti ini lah lebih simple tinggal teken tinggal putar langsung ganti propellernya apalagi apabila kalian benar-benar pas lagi pengen ambil footage yang bagus tiba-tiba nabrak dalam pengen langsung ganti propeller itu ribet banget buat ganti propeller di Mini 2 nomor 5 kita bahas tentang baterai baterai itu adalah satu-satu alasannya kalian harus upgrade ke Mini 2 karena Mavic Air pertama itu cuma bisa terbang 21 menit sedangkan Mini 2 bisa terbang 31 menit beda 10 menit dan realnya saya mau kasih tau 21 menit kalian 30% harus return to home artinya kalian cuma bisa terbang drone ini sekitar 15-16 menit doang tapi drone di Mini itu kan 31 menit kalian harus spare 30% untuk return to home artinya kalian bisa terbangin 20 menit itu sangat beratis sekali jadi untuk baterai menurut saya sangat butuh di upgrade kalau kalian lebih ingin terbang jauh kalian ingin untuk terbang lebih lama Mini 2 itu layak untuk kalian upgrade jadi ada beberapa orang yang nanya saya Mavic Air saya mau jual Mavic Air saya lalu saya beli Mini 2 bagaimana menurut saya tentu jawabannya plus minus gak ada drone yang sempurna ya kayak tadi terbang jauh Mini 2 unggul baterai Mini 2 unggul sensor Mavic Air unggul fitur Mavic Air unggul jadi tentu punya kelebihan dan kekurangan remote sama-sama unggul lah kalau remote ya mereka sama-sama unggul propeller Mavic Air pertama unggul berikutnya saya akan pikirkan apa yang punya keunggulan apa drone ini berikutnya mungkin ini beratnya ya ini beratnya cukup berat menurut saya dan ini sangat-sangat ringan tentu kedua-duanya bisa dilipat dengan unfold yang sangat mudah sekali ya dua-duanya sangat-sangat mudah cuman kalau menurut saya ini ada sedikit berat dengan bodi yang cukup kecil seperti ini ya kalau secara ringan saya lebih pilih Mini 2 dan saya gak tahu nanti mungkin kalau ada lain waktu kita akan coba dengan angin kekuatan angin yang sama yang mana lebih goyang saya gak tahu saya gak balik ngomong apakah Mavic Air pertama karena lebih berat akan lebih tahan angin atau kebalikannya karena dia generasi yang lebih baru maka dia bisa lebih tahan angin saya tidak tahu berikutnya saya udah gak tahu ini ke 4, 5, 6, 7, 7 kalian berikutnya sendiri ya berikutnya adalah aplikasi yang mereka gunakan berbeda Mini 2 menggunakan DJI Fly sedangkan Mavic Air pertama menggunakan DJI Go 4 satu-satunya kelebihan DJI Go 4 adalah kalian bisa merekam suara kalian di saat terbang rekamannya itu bukan sebenarnya di drone ini gak punya mic-nya tapi kalian bisa sambil recording ada fitur kalian bisa nyalakan, kalian punya di apps-nya itu kalian bisa record menggunakan handphone kalian tapi menggunakan apps-nya ya bukan menggunakan third-party apps jadi kalian bisa sambil record, sambil ngomong itu bisa record suara kalian karena di aplikasi DJI Go 4 itu menjinkan untuk merekod suara kalian tapi DJI Fly itu tidak bisa jadi kalian tidak bisa merekod suara kalian di saat terbang untuk Mini 2 berikutnya adalah warna Mavic Air pertama waktu itu launching dengan tiga warna warna hitam, putih, dan juga warna merah sedangkan Mini 2 hanya punya satu warna yaitu warna inilah, abu-abu muda jadi dia monoton sekali sedangkan sebenarnya Mavic Air pertama ini casingnya ini bisa diubah kalau kalian bosen ya kalian bisa, gak usah tempel sticker ubah casingnya di atas ini sekitar 300 ribuan kalau gak salah di Tokopedia kalian bisa cari bisa ubah jadi warna putih bisa ubah jadi warna merah jadi lumayan kreatif tanpa harus mengubah menempel sticker atau mungkin kalau menempel sticker mungkin ada bekasnya kadang-kadang kalian temen ya berikutnya adalah internal storage seingat saya DJI pertama kali mengaplikasikan internal storage di drone dia yaitu adalah di drone Mavic Air yang pertama dia punya internal storage 8GB jadi kalau kalian misalkan lupa pasang SD card dan belum punya SD card pertama kali beli drone ini kalian gak perlu takut karena sudah dapat internal storage 8GB di drone ini sendiri sedangkan Mini 2 ini kalian wajib membeli SD card karena dia tidak punya internal storage dan sekian video saya hari ini mudah-mudahan video ini bisa memberikan insight kepada kalian apakah kalian ingin jual lalu beli lagi ke Mini 2 atau kalian beli bagi yang pertama kali ingin beli drone apakah mau beli Mini 2 atau beli Mavic Air yang pertama itu saya gak bisa jawab tergantung dengan budget kalian tergantung dengan kebutuhan kalian dimana karena masing-masing daripada drone ini punya kelebihan masing-masing dan apabila kalian suka video ini silakan support saya dengan tekan tombol like dan juga subscribe video saya dan lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung yang pertama untuk ternotifikasi sampai ketemu di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax